Halo guys, selamat datang kembali di Dudai Sports Channel Pelatih tim nasional Indonesia, Sin Taeyong, mengungkapkan bahwa ia tidak akan membawa pemain terbaik untuk bertanding di Piala AFF tahun 2024 Pelatih asal Korea Selatan tersebut hanya akan mengandalkan pemain dari timnas U22 Indonesia Hingga kini, Sin Taeyong belum memutuskan daftar pemain berusia 22 tahun yang akan diikut sertakan Nama-nama pemain yang dipilih masih dirahasiakan oleh Sin Taeyong Namun, jika dikutip dari Transfermark, Senin tanggal 4 November tahun 2024 tercatat timnas Indonesia U22 dihuni 20 pemain Semua rata-rata berusia 22,6 tahun Yang menarik, di daftar pemain timnas U22 ini tidak ada pemain naturalisasi Tercatat hanya ada 2 pemain yang berkarir di luar negeri, yaitu Pratama Arhan yang bermain di Suwon FC, Korea Selatan Lalu ada Marcelino Ferdinand yang bermain di Oxford United Dari 20 pemain tersebut, Transfermark mencatat nilai pasarnya hanya 74,7 miliar rupiah Nilai pasar ini jomplang jika dibandingkan timnas senior Indonesia yang menjadi salah satu skuat termahal di Asia yang mencapai 477,5 miliar rupiah Pemain termahal timnas Indonesia U22 kini dipegang oleh sang Kapten Rizky Rido dengan nilai pasaran 7,3 miliar rupiah Berikut daftar pemain timnas Indonesia U22 berdasarkan data Transfermark Adi Satrio, asal klub PSIS Semarang, usia 23 tahun, tinggi badan 1,79 cm, posisi utama kipar, harga pasar 4,35 miliar rupiah Hernando Ari, asal klub Persebaya Surabaya, usia 22 tahun, tinggi badan 1,79 cm, posisi utama kipar, harga pasar 4,35 miliar rupiah Rizky Rido, asal klub Persija Jakarta, usia 22 tahun, tinggi badan 1,83 cm, posisi utama back tengah, harga pasar 7,39 miliar rupiah Muhammad Ferrari, asal klub Persija Jakarta, usia 21 tahun, tinggi badan 1,81 cm, posisi utama back tengah, harga pasar 3,04 miliar rupiah Pratama Arhan, asal klub Suwon FC Korea Selatan, usia 22 tahun, tinggi badan 1,72 cm, posisi utama back kiri, harga pasar 3,48 miliar rupiah Haikal Alhafiz, asal klub PSIS Semarang, usia 23 tahun, tinggi badan 1,72 cm, posisi utama back kiri, harga pasar 1,30 miliar rupiah Fajar Fathur Rahman, asal klub Borneo FC, usia 22 tahun, tinggi badan 1,70 cm, posisi utama back kanan, harga pasar 4,78 miliar rupiah Bagas Kafa, asal klub Barito Putera, usia 22 tahun, tinggi badan 1,74 cm, posisi utama back kanan, harga pasar 4,35 miliar rupiah Rio Fahmi, asal klub Persija Jakarta, usia 23 tahun, tinggi badan 1,70 cm, posisi utama back kanan, harga pasar 4,35 miliar rupiah Alfreandra Dewangga, asal klub PSIS Semarang, usia 23 tahun, tinggi badan 1,79 cm, posisi utama gelandang bertahan, harga pasar 5,21 miliar rupiah Ananda Rayhan, asal klub PSM Makassar, usia 20 tahun, tinggi badan 1,75 cm, posisi utama gelandang bertahan, harga pasar 2,61 miliar rupiah Komang Teguh, asal klub Borneo FC, usia 22 tahun, tinggi badan 1,76 cm, posisi utama gelandang bertahan, harga pasar 2,17 miliar rupiah Marcelino Ferdinand, asal klub Oxford United, usia 20 tahun, tinggi badan 1,78 cm, posisi utama gelandang serang, harga pasar 5,21 miliar rupiah Bekam Putra Nugraha, asal klub Persib Bandung, usia 23 tahun, tinggi badan 1,73 cm, posisi utama gelandang serang, harga pasar 4,78 miliar rupiah Taufani Muslihuddin, asal klub Madura United, usia 22 tahun, tinggi badan 1,70 cm, posisi utama gelandang serang, harga pasar 869,08 juta rupiah Witan Sulaiman, asal klub Persija Jakarta, usia 23 tahun, tinggi badan 1,70 cm, posisi utama sayap kiri, harga pasar 4,35 miliar rupiah Irfan Jauhari, asal klub Persis Solo, usia 23 tahun, tinggi badan 1,73 cm, posisi utama sayap kiri, harga pasar 3,48 miliar rupiah Jim Kelly Sroyer, asal klub PSBS Biak, usia 21 tahun, tinggi badan 1,69 cm, posisi utama sayap kanan, harga pasar 2,61 miliar rupiah Ramadhan Sananta, asal klub Persis Solo, usia 21 tahun, tinggi badan 1,82 cm, posisi utama penyerang tengah, harga pasar 4,78 miliar rupiah Titian Agung, asal klub Bayangkara FC, usia 23 tahun, tinggi badan 1,76 cm, posisi utama penyerang tengah, harga pasar 1,30 miliar rupiah Itulah tadi daftar pemain timnas U22 berdasarkan data transferman Menurut kalian apakan mereka akan dipanggil STY untuk memperkuat timnas Indonesia untuk piala AFF tahun 2024? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Halo guys, selamat datang kembali di Dudai Sports Channel Halo guys, selamat datang kembali di Dudai Sports Channel